Saudara saat ini saya sudah bersama dengan Saka Tata dan juga salah satu pengacara Ibu Titin Dan saat ini kami bertiga ini mau ngobrol-ngobrol karena tadi sudah dilakukan Pengajuan peninjauan ulang yang dilakukan oleh Saka Tata sebagai pemohon Nah saya langsung saja ini berbincang dengan Saka dan juga Ibu Titin ya Bu ya Selamat sore Saka Selamat sore Ini gimana nih tadi kan kita udah melihat ya proses jalannya pengadilan yang dari setengah sebelas sampai jam 4 kurang gitu 4 kurang gitu, capek gak? Ya capek sebenarnya Cuman kan ini emang mungkin udah jalannya Cuman udah waktunya juga yang buat yang dituju di dalam juga Soalnya kan kasihan juga orang tidak bersalah tapi mengapa dihukum Oke Nah Saka, Saka kan pasti gak baru sekali dong ada apa namanya ke persidangan seperti ini Gimana perasaannya setelah tadi ada di persidangan? Ya Saka di persidangan yang tadi sangat berbeda dari tahun yang waktu 2016 Gimana tuh? Gimana tuh? Jadi tahun 2016 tuh bener-bener orang-orang di luar sana tuh banyak menghujud Saka bahwa Saka ini seolah-olah pembunuhnya Tapi padahal Saka tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan Dan setiap sidang Saka pasti didemo Kalau untuk yang sidang kali ini? Sidang kali ini alhamdulillah banyak teman-teman juga yang mendukung Saka dan ada netizen juga yang mendukung Saka dari Indonesia pun dari luar negeri juga Oh iya, wah udah sampai luar negeri gitu ya dukungannya Tahu dari mana Saka? Jadi kakak sering ngasih tahu infonya, kadang kakak kan sering main sosmed, kalau Saka enggak Oke, ini kan Saka juga pakai baju perkasa ya, tadi juga teman-teman pakai baju perkasa Ini gimana nih Saka ngeliat? Ternyata teman-teman tuh supportnya luar biasa banget buat Saka Ya, Saka tuh bersyukur punya teman-teman yang baik-baik juga orangnya Terus enggak pernah ninggalin temannya di saat susah maupun senang Terus juga tuh ngebela demi kebenaran Alhamdulillah Saka punya teman-teman tuh orangnya baik-baik, pengertian, enggak sombong Saka, tadi tuh salah satu teman Saka ada yang bilang Katanya setelah Saka bebas dari penjara waktu tahun 2020 ya Itu Saka ada perbedaan, sering ngurung, sering menyendiri gitu Terus katanya makin kesini Saka udah mulai ceria lagi Ini apa yang bikin Saka akhirnya bisa bangkit lagi nih buat ceria lagi itu apa? Jadi awal tuh Saka tuh udah capek, males, main-main, terus enggak jelas juga main-main juga enggak ada gunanya Terus apa ya? Apa yang bikin Saka merasa bahwa itu enggak ada gunanya? Ya, merasa enggak ada gunanya, takutnya tuh nongkrong-nongkrong enggak jelas terus ketangkep lagi Terus kena ampasnya bukan apa yang Saka lakukan Soalnya banyak yang di kampung saya mengalami seperti saya Tidak melakukan namun ditangkep Oke, dan untuk saat ini Saka udah mulai ini ya Udah mulai lebih percaya diri buat nongkrong sama temen-temen gitu ya Jadi nongkrong juga enggak pernah jauh, jadi nongkrongnya di rumah aja Di rumah aja, temen yang ke rumah? Iya, temen yang nyamper sendiri Oke, berarti untuk saat ini Saka udah mulai Tapi gimana Saka udah mulai lebih percaya diri setelah bebas dari penjara? Jadi, kalau percaya diri dari dulu juga percaya diri Bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan Namun tetapi ada banyak oknum-oknum yang berbicara Ataupun yang seolah-olah ini pembunuhnya Itu sebenarnya Saka tuh ngedengar sama Saka di maja Walaupun banyak yang ngomongin juga Ngomongin tuh ada Sakanya tapi Sakanya di maja karena dia enggak tahu Saka lebih tahu gitu ya Iya Tapi apa sih Saka aku, aku kan lihat Saka ini bener-bener berani banget gitu ya Mengungkapkan apa aja yang Saka rasakan, Saka lalui gitu Apa yang bikin Saka tuh, aku memang harus ngomong gitu, seberani itu gitu Jadi Saka juga kan mikir Saka kan waktu pertama masuk penjara kan ya disiksinya enggak enak Terus masa iya orang-orang yang di dalam termasuk tuju yang di dalam Tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan harus menanggung beban Ini juga kan mungkin udah saatnya juga mumpung ada momen Jadi digunakan sebaik-baiknya mungkin Jadi Saka mau enggak mau harus berkata jujur dan apa adanya Berarti untuk saat ini Saka udah mulai apa ya Dari dulu mungkin Saka berani gitu Tapi untuk saat ini lebih berani lagi ya Karena udah lebih banyak yang support ya Dulu kan banyak orang-orang yang enggak percaya Terus juga takutnya tuh resikonya tuh kan otomatis kan ya Rundingan dulu sama keluarga takutnya kan ada apa-apa Keluarga takutnya kan mama juga kan banyak menyakitnya Takutnya mama tuh kumat lagi Saka tuh enggak mau mama kan apa-apa Saka aku mau tanya deh Selama kamu setelah bebas di penjara gitu ya Sampai ada sidang PK hari ini Itu apa kegiatan Saka Kegiatan Saka ya kerja aja Kerja Tapi di luar kota Jarang ada di Cirebon Gitu Tapi gimana pas kerja tuh rasanya gimana Saka Ya berkomunikasi sama temen-temen baru aja Biasa aja Oh biasa aja Terus selain Saka kerja gitu ya Main gitu lagi enggak Atau pas main mungkin Ah enggak mau ntar tangkap lagi apa gimana gitu Kalau itu kalau Saka kan kalau di luar kota kan kerja yang lembur kak Jadi enggak ada waktu buat waktu main Jadi berangkat pagi jam 7 pulang jam 10 malam Jadi enggak ada waktu buat sama sekali buat main Jadi pulang mandi istirahat besok kerja lagi Muter dulu Bang Udah Saka disini Nah Saka ini kan semakin kesini kan kayaknya Kwasus ini kan semakin terbuka gitu ya Nah gimana Saka nanggepinnya Semakin terbuka Disini aja mas jangan kejauhan mas Alhamdulillah Saka tuh bersyukur mungkin ini sudah saatnya Dan sudah takdirnya Harus terungkap semuanya Hmm gitu Berarti untuk saat ini Saka sudah pede Dan Saka tetap harus berani Dan Saka udah bisa untuk terus berkata jujur Ke siapapun dan kemanapun ya berarti ya Oke makasih ya Saka Semoga harapannya sesuai dengan apa yang Saka harapkan Oke terima kasih Saka Saudara itulah tadi perbincangan antara saya Saka dan juga salah satu tim penasihat hukum Dari Saka Tata Abilin Sani Aufa Farid Kompas TV Cirebon Jawa Barat Di antara banyak sumber informasi Kami layak dipercaya Karena kami Menggali lebih dalam Berpihak pada kebenaran Berpegang pada data dan fakta Agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV Independent Terpercaya